Meskipun banyak jemaah calon haji yang sudah berangkat ke Mekah, namun Kota Mandidah masih dipadati jemaah calon haji dari berbagai negara. Ya, para jemaah calon haji masih banyak yang beraktivitas di Masjid Nabawi. Akibatnya, tidak jarang jemaah calon haji Indonesia lupa arah kembali ke pemondokan. Dan cara yang paling tepat adalah dengan berdekati sektor khusus di alam Masjid Nabawi. Kakek ngasri tidak bisa menyembunyikan kegundahannya. Jemaah calon haji dari Solo ini terpisah di rombongannya dan tidak bisa menemukan jalan kembali ke pemondokan. Beruntung kakek ini bertemu salah seorang petugas sektor khusus di depan Masjid Nabawi. Petugas pun mengecek identitas sang kakek dengan cara memeriksa gelang identitas jemaah. Gelang identitas jemaah yang terdapat informasi nama, nomor paspor, nomor kloter, dan embarkasi jemaah ini memudahkan petugas melakukan pengecekan dimanakah nama dan alamat pemondokan jemaah. Pagi itu ternyata tidak hanya satu orang saja yang tersesat. Ada beberapa jemaah yang tidak mengetahui arah pulang ke pemondokan. Setelah jemaah diketahui nama dan alamat hotel pemondokannya, petugas kemudian mengantar jemaah menuju ke pemondokannya. Petugas yang tergabung dalam sektor khusus biasanya melakukan sweeping di depan Masjid Nabawi. Tidak ada penanda khusus seperti Papanama atau sejenisnya di sektor khusus ini. Hanya diadatan kursi dan beberapa petugas yang sedang berjaga-jaga. Pemerintah Arab Saudi memang melarang pembuatan bangunan atau penanda apapun di pelataran Masjid Nabawi. Satu-satunya penanda keberadaan sektor khusus hanyalah letaknya yang berdekatan dengan Hamam nomor 10 atau tempat wudhu nomor 10. Jadi kalau para jemaah merasa lupa arah pulang ke pemondokan, hampirilah sektor khusus ini. Petugas sektor khusus akan membantu menunjukkan jalan pulang Anda. Dari Madinah Al-Munawarroh, Totok Sulistianto, dan Putra Ihsan memberitakan.